berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan dua foto menjadi satu langkah pertama foto-fotonya akan kita gabungkan itu kita harus hapus harus hapus backgroundnya kita buka Google Google Chrome kemudian kita ketik remove.bg lalu kita enter nanti muncul seperti ini lalu kita klik upload image cari fotonya misalnya ini klik selesai sedang di upload lalu kita klik download contoh lainnya misalnya ini ya klik download misalnya yang ini nah jika jika rusak ininya ini kita klik edit dulu klik edit di sini erase atau restore kalau menghapus untuk menghapus semua tapi kalau restore ini kita kembalikan seperti aslinya selanjutnya kita download download image nanti akan tersimpan di galeri kita close lagi kita close lagi berikutnya contoh lainnya adalah ini ya lalu kita klik download download contoh lainnya adalah nah sekarang bagaimana cara menggabungkan foto-foto tersebut menjadi satu kesatuan langkah pertama kita kita buka-buka aplikasi pixelat yang ini ya pixelatnya yang ini kita klik kita landscape kan biar kelihatan besar new tag nya dihapus dia di pojok kiri ada tanda baksana klik lalu oke dihapus ya kemudian di pojok kanan bawah kemudian di pojok kanan bawah ini ada tumpukan kotak lapisan ini di sini lalu image size image size kita pilihnya yang thumbnail YouTube YouTube thumbnail karena ini sesuai dengan ukuran layar handphone klik oke oke ini warna ini kita buang aja menggunakan transparan klik transparan nah gitu ya kita mulai cara menggabungkan dua foto yang sudah kita hapus dikirannya tadi dua foto menjadi satu klik tanda tambah atau plus klik from gallery kita cari file aslinya dulu ini lalu kita checklist ya ini kita besarkan ini lalu kita kemudian di sini nah kira-kira seperti ini selanjutnya supaya dia nggak gerak ke bawah ini kita gembok kita kunci nah caranya di sini kuncinya ada tanda tumpukan ya atau layer klik di sini ada gambar gembok klik nanti bisa kita buka lagi lalu kita checklist lagi nih terus kita panggil gambar ini yang sudah dihapus backgroundnya klik tanda plus klik from file from gallery ya kita tunggu nah ini dia klik lalu kita checklist nah ini ukurannya harus sama dengan yang sana kita klik sini coba kita paskan kasih kurang besar kita besarkan lagi sampai benar-benar pas belum pas nah jika dirasa sudah pas terus terus ini dikembok lagi dikembok klik lagi di sini lalu kita panggil foto yang mau kita gabungkan klik tanda plus from gallery nah ini kita cropping dulu sedikit cropping itu membuang yang terpenting lalu di checklist lalu di checklist nah ini kita paskan kira-kira seapa di bawah segini nah ini foto ini harus kita kebelakangkan di bawah lapisan dia caranya kita klik di sini ini kita taruh ini klik tahan yang titik-titik ini kita tahan sebentar lalu kita taruh di bawah dia nah jangan sampai kebawah kalau kebawah dia ketutup dan hilang lalu di sini tuh lalu kita klik lagi di sini nah ini udah jadi kalau udah jadi lalu kita simpan klik gambar diskette klik save as image pilihannya custom jangan custom kita pilih supaya gambar bagus menjadi ultra atau terlihat boleh ultra yang terbaik nah lalu kita klik set to gallery nanti gambarnya ada di gallery udah kesimpul selanjutnya kita kita contohkan yang kedua ya biar ini harus kita hapus aja hapus 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 kita buat contoh yang lain misalnya kita klik tanda tambah klik from gallery kita cari selanjutnya kita cari foto yang lainnya nah ini misalnya ini lalu kita checklist lalu kita checklist kita besarkan dulu ke sini nah seperti ini kita kunci buru-buru klik di sini klik ke mock lalu kita cari kita panggil foto yang ini ini tetapi yang sudah dihapus backgroundnya klik tanda plus klik from gallery kita kembangkan nah ini dia lalu kita checklist ini seperti tadi besarnya harus sama dengan yang di sana kita kurang besar kita drag lagi kurang besar kita drag lagi kita paskan nah kalau sudah pas kita gemuk buru-buru nah kemudian kita panggil di sini mau foto apa ya misalnya kita tanda-tanda plus klik from gallery nah kita pengen jadi seperti ini eh seperti mana tadi nah ini yang kita panggil ya ini kita kurangi sedikit ini ini lalu kita checklist nah karena dia mau ditaruh di sana harus buat lebih kecil supaya ada atasan perspektifnya disini ya karena dia agak diri tidak apa secangso nya duduk jadi perspektifnya kira-kira segini lalu kita klik disini ini kita taruh di belakang dia nah di bawahnya klik nah seperti ini lalu kita simpan klik save as image custom nya kita ganti custom nya kita ganti custom nya kita ganti dengan very high atau ultra ya klik ultra supaya kualitas bagus ya set to gallery ini demikian cara menggabungkan beberapa foto dua foto menjadi foto yang menyatu untuk berlatih silahkan unduh aja file nya ada di deskripsi ya selamat mencoba selamat mencoba